Liverpool ikhlas jika akhirnya mereka ditinggal Mohamed Salah. Hal itu lantaran Mohamed Salah hingga kini belum menyetujui tawaran perpanjangan kontrak yang disodorkan pihak Liverpool. Faktor kenaikan gaji yang diminta Salah kepada Liverpool dinilai menjadi penghambat kesepakatan ini. Salah dikabarkan ingin meminta kenaikan gaji dua kali lipat dari gajinya sekarang yang menerima 200 ribu pound atau sekitar 3,6 miliar rupiah per pekan. Salah disinyalir menginginkan gaji senilai 400 ribu pound, tetapi Liverpool sepertinya masih berpikir ulang untuk menuruti permintaan tersebut. Pasalnya, jika Salah mendapat gaji dengan nilai tersebut, maka akan merusak struktur gaji yang ada di Liverpool. Dengan kontrak yang menyisakan satu tahun lagi, membuat Liverpool harus berpikir ulang untuk memperpanjang kontrak Salah, terlebih usianya yang pada 2023 mencapai 32 tahun. Dilansir dari Mirror, Liverpool tampaknya tak keberatan, jika harus melepas Mohamed Salah, andai gagal menemui kesepakatan. Salah sendiri sebelumnya mengutarakan keinginannya, untuk bisa bertahan di Liverpool lebih lama. Bahkan Salah berharap, ia bisa mengakhiri karir sepak bolanya di Liverpool. Salah satu faktor keinginan Mohamed Salah selain gaji, bisa juga pengaruh dari adanya Jurgen Klopp, selaku pelatih The Reds. Bukan rahasia lagi, bahwa Klopp adalah pelatih yang mampu mengeluarkan semua potensi, yang dimiliki Salah selama di Liverpool. Klopp yang kontraknya akan habis pada 2023, memutuskan untuk memperpanjang masa baktinya di Anfield hingga 2026. Hal ini bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi Salah, untuk mau bertahan lebih lama, dan mengurangi permintaan kenaikan gaji yang diinginkannya.